Hai guys, ketemu lagi di Inside Gunung Gidul Channel. Kali ini aku sedang berada di daerah Sidorjo Ponjong, di sego berkat Yukasmi. Seperti apa menu-menunya, ayo ikutin aku ya, sampai selesai mau makan di sini. Masuknya tidak jauh dari jalan Aspal, nanti masuknya jalan utama Semanu Ponjong. Terus, ini penuhnya kayak gini. Mbak, ini kita pas mau, Mbak? Ada ikan asin. Oh, ada tatas ikan asin, ada macem-macem. Tuh ada jengkol tuh, jengkol, ayam. Untuk menu andalannya, sego berkat ya, teman-teman. Ini ada serundeng, bu, namanya. Serundeng kelapa, ayam suwir, terus itu oseng tempe, bakmi, telur. Nah, itu tuh harganya mulai Rp6.000 ya, teman-teman. Tuh kan, murah meriah, udah kenyang. Ada yang Rp9.000, tergantung ntar tambahannya apa ya, bu, ya. Kalau pak, oh, tambah telur itu udah Rp9.000 tuh, kayak gini. Kalau ini yang menu yang bukan sego berkat, juga ada yang ramsan, kalau teman-teman mau. Terus soto juga ada. Ternyata, sama warung kelontong juga. Aku mau order apa ya, ini. Bentar ya, aku lihat-lihat dulu. Ini untuk tempat makannya kayak gini, jadi longgar. Kalau mamanya mau bawa rombongan, bisa banget. Nah, teman-teman, ini pesenan aku udah dateng. Aku sengaja pesen yang paket paling ekonomis Rp6.000. Jadi, aku mau sepir buat kalian. Jadi, Rp6.000 tuh disini dapet apa sih, gitu. Jadi, selain minum ya. Ini minum, aku order jeruk anget. Ini pake gulanya, gula batu. Nah, untuk yang nasi berkat, Rp6.000 tuh kayak gini. Pake bungkus daun jati. Terus kita buka. Cuman, aku tadi ordernya tanpa nasi. Jadi, kalau untuk yang biasanya, pake nasi. Jadi, teman-teman bisa order yang Rp6.000 tuh biasanya pake nasi. Cuman, karena aku lagi gak makan nasi. Jadi, ini yang tanpa nasi. Nah, seperti ini. Oke, aku ambil seno gargu dulu. Ini aku spill. Ini yang tadi, serundengnya tadi. Terus, ini bihun. Bihun goreng. Ini ya. Ini, bihun goreng. Serundeng tadi. Terus, ini ada gudeg. Terus, oseng tempe. Sama ayam suwir. Jadi, Rp6.000 itu sudah selengkap ini. Buat yang mau pake tambahan telur, itu bisa. Katanya sih Rp9.000. Cuma, Rp6.000 aja, itu sudah seperti ini. Aku coba tes rasanya ya. Yuk, kita coba. Aku coba ayam suwirnya dulu. Sama bihun. Rasanya, menurutku, lebih cenderung khas manis. Jadi, ini manis banget. Bukan gurih ya, tapi manis. Aku coba tempenya. Tempe apa ya? Jirusengnya. Manis juga. Terus, buat yang kurang suka pedes, mungkin, oseng tempenya bisa di-skip. karena ini pedes banget. Enak. Pedesnya tuh nampol buat aku. Terus, ini gudek. Gudek nangka. Manis banget rasanya. Terus, gudeknya itu yang gudek basah, bukan yang kering. Oh, bener nih. Jadi, oseng tempenya tuh, dari, lomboknya, lombok riwit ya. Rawit ya. Jadi, pedesnya kerasa banget. Dimana lagi? Coba, 6 ribu. Sudah sebanyak ini. Dan ngenyangin. Kalau menurutku sih, udah, murah banget ya. Murah dan, enak. Buat temen-temen, bisa coba. Ini di daerah ponjong. Jadi, ponjong tuh, selain terkenal dengan pemancingannya, sego berkat Yukasmi ini, lumayan legend juga. Legend sih. Legend-legen. Enak banget. Ini jeruknya, asli jeruk nipis. Rasanya, mantep. Oke, ini aku habisin dulu, makannya. Terima kasih yang udah, ikuti sampai selesai. Sudah tonton videonya, jangan lupa, terus dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.